78 persen Muslim Amerika Serikat yang berhak memilih telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pilpres November ini, menurut pantauan The Institute for Social Policy and Understanding. Ini peningkatan signifikan dibandingkan angka 60 persen saat Pilpres 2016. Pew Research Center mencatat jumlah warga Muslim AS mencapai sekitar 3 juta orang, atau sekitar 1 persen penduduk total Amerika. Tapi konsentrasi komunitas Muslim di negara bagian-negara bagian kompetitif membuat Muslim AS sebagai kelompok milih yang bisa ikut menentukan. Hasil Pilpres. Suara suara penting dan suara vota mencoba. Di tempat seperti Florida, Pennsylvania, dan Michigan, la komunitas Muslim AS boleh mengantar pilihan satu cara atau santi. Jadi kita ingin orang, sebagai cita-cita dari ini, untuk mengenai responsabilitas mereka dan mempunyai itu. Bagaimana edukannya anak-anak kita akan terbuka dalam masa depan, kegiatan kegiatan, kegiatan kegiatan, kegiatan kegiatan, bahkan kegiatan kegiatan. Semua itu penting kepada kita. Masjid pun menjadi sarana memobilisasi calon pemilih, termasuk di antaranya The Adam Center di negara bagian Virginia. Sebagai lembaga nirlaba, The Adam Center sekedar menganjurkan jemaah memilih, bukan mendukung salah satu capres. Dalam Pilpres Amerika Serikat tidak dikenal yang disebut sebagai masa tenang kampanye. Karena itu hingga saat-saat terakhir, kampanye masih dilakukan baik secara fisik maupun lewat iklan kampanye di sejumlah negara bagian kunci yang disebut sebagai battleground states atau swing states yang masih kompetitif diperbutkan kedua capres. Negara bagian kompetitif inilah seperti misalnya Florida, yang bisa menjadi kunci kemenangan bagi sang capres untuk memenangkan 270 suara di electoral college yang diperlukan untuk menang, bukan mayoritas suara secara nasional. Kedua kubu optimis bisa mencapai angka ini. Penasehat senior tim SES Donald Trump mengatakan dukungan bagi Trump meningkat di antara pemilih laki-laki berkulit hitam serta keturunan latin, dan juga di negara bagian yang biasanya kantong dukungan Partai Demokrat. Tapi tim SES Joe Biden mengatakan sejumlah negara bagian yang biasanya kuat mendukung Partai Republik kini relatif kompetitif, termasuk Texas, Georgia, dan Iowa, yang dimenangkan Trump pada 2016. Karena banyaknya pemilihan secara awal dan juga lewat pos, tidak seperti pilpres-pilpres sebelumnya, hasil akhir di masing-masing negara bagian belum tentu diketahui pada hari H, dan memerlukan setidaknya beberapa hari penghitungan. Dari Washington DC, Nova Burwadi, VOA.